Saya ini paling terpengaruh oleh penyairan Nabi Ghazbiyani Hidup kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Muhammad Nah, beliau mengatakan Anda bukan orang pertama yang membuat sakit saudaranya Saudara kandungnya Sebenarnya memang adakah kesopanan di dunia ini Jawablah, gila Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama Kita menuju rumah kiri Haji Abdul Rahman Wahid atau Gustur Bapak bangsa yang mengajarkan agama dengan cinta Energi cinta itu yang membuat beliau memiliki sense of humor yang tinggi Yang beliau gunakan sebagai katalisator untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang rumit Darinya muncul humor-humor segar Job-job yang cerdas yang membuat kita tertawa Tapi sekaligus juga menyadarkan kita tentang betapa rapuhnya nilai kemanusiaan kita Kita akan berbicara, berbincang, bercengkrama Dan mendengarkan nasihat-nasihat beliau Sehingga kita bisa menemukan masa depan bangsa dan kemanusiaan yang penuh dengan cinta Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama Itu datang ke Indonesia Ketika itu bangsa kita sudah Apa istilahnya itu Bermacam-macam isinya Sudah heterokin Atau walaupun zaman sekarang Sudah campur aduk ke lalu Di antaranya pada abad keempat Itu Fahyen dari Tiongkok Datang ke Sriwijaya Ngajarin orang Buddha Tentang agama Termasuk toleransi Pada Abad ke-8 Apa namanya Masehi Orang-orang Buddha dan Sriwijaya Datang nyerbu ke Pekalongan Terus naik ke atas gunung Nah ketemu Kerajaan Kalingga Itu Kerajaan Buddha Nah Hindu Di Biananya gak ada apa-apain Tetap aja pada Kerajaan Kalingga Kerajaan Hindu Kemudian mereka merusakan perjalanan Nah ada yang berhenti di Borobudur Dekat Magelang Kemudilan tepatnya Nah disitu mereka mendirikan candi Borobudur Nah Separuh dari mereka disitu Separuh terus ke Jogja Bikin Kalingga 2 Kerajaan Buddha Jadi disitu Kelihatan sekali bahwa Paksa Indonesia itu Isinya macem-macem Lalu Di Jogja Mereka Mendirikan Candi Prambanan Nah itu adalah Candi Hindu Buddha Nah itu coba disini Hindu Buddha Kemudian dapat 22 tahun Candi Hindu Buddha ini pindah ke Kendiri Kerajaan Apa samanya Kendiri dan Kalingga Sampai disana Dua tahun kemudian Mereka pindah lagi Ke Singosari Dekat Malang Dua tahun setelah itu Mereka pindah ke Mojopay Kerajaan Mojopay Seluruhnya itu Isinya sudah Hidroh Jadi sudah Kata-kata Pancasila Sampai sekarang Ini kita bertahankan terus Jadi gak ada gunanya Kita bertengkar Dan yang moyang kita itu Sejak abad ke 8 Masehi itu Sudah Sudah campur aduk Kalau bagi saya Punya arti pribadi Karena pada tahun 1919 Kakek saya Kiasi Masyati Itu Dengan Kyi Wahab Khasbullah Yang belakang juga Jadi Raya Sa'am Dan Apa namanya Cokra Minotto Bapaknya Arsolo Nah itu Di Surabaya Itu bertiga Bersaudara Sepupul Dengan Haji Cokra Minotto Umar Said Cokra Minotto Dengan Kakek saya Dan Dan Gia Wahab Nah itu Lalu Tiap hari kemis Bertemu Di Surabaya Yang atur Pertemuan itu Adalah Matunya Cokra Minotto Namanya Soekarno Belakangan Bongano Nah Terbiasalah Mereka Dengan diskusi Mendiskusikan Hubungan Antara Islam Dan nasionalisme Nah ini Kan yang Diikuti NU Sampai sekarang Kita Pluralistik Kita bicara-bicara Nggak usah Nggak usah Ribut Nggak usah Bertenggan Dalam soal Kenegaraan Kita memang Berbeda-beda Tapi dalam soal Daunan Satu Pada Tahun 36 Hal ini Dinyatakan Lembutan 9 Di Banjarmas Dimana Dinyatakan Bahwa Kau muslimin Di Indonesia Kau muslimin Santri Di Indonesia Tidak wajib Mendirikan Negara Islam Nah itu Itu kuncinya Sampai sekarang Semua Diikuti 10 tahun kemudian 36 45 35 Jadi 45 Itu Menjadi Pacasila Itu Itu Itulah yang ada Kemudian Pada tahun 50 Itu Kita Mengikuti lagi Satu Etapa Baru Tahap Baru Itu Ketika Ayah saya Jadi Menteri Agama Harus Mutusin Apakah Wanita itu Boleh Menerima Biasiswa Dan Pemerintah Untuk Sekolah Di SGHA IM Sekolah Guru Hakim Agama Suam Negeri Hulusan Pertamanya Termasuk Kakak Saya Baru Saja Meninggal Nyai Mahfud Hakim Wanita Pertama Itu Diperbolehkan Karena Menurut Undang Dasar Tidak Ada Pembedaan Antara Wanita Dan Tidak Itu Itu Penting Sekali Dalam Kehidupan Endor Tapi Juga Bahwa Pada Tahun 43 Kehidupan Sitiq Ayah Dari Eh Kakak Dari Kehidupan Sitiq Meninggal Dunia Sebagai Ketua BOMU Tahun 53 Ayah Saya Meninggal Akhirnya Yang pegang Menjadi Kehidupan Maskur Akhirnya Itu Dikembalikan Ke Politik Karena Dia Memang Tentang Gagasan Untuk Lepas Dari Politik Mas Khur Hamid Pasur Wan As As Sat Larifin Stuburnur Mas Nur Sudah Baya Sudah Niga Cuma Dan Ipar Ipar Ayah Saya Hamid Kep Ito Jadi Semuanya Terjadi Tidak Usaha Kaget Kita Perkembangan Menjadi Usaha Ini Partai Politik Yang Karena Tidak Ada Yang Belain Nasionalisme Terpas Sakit Yang Belain Dan Tidak Usah Terlepas Tidak Usah Terlalu Terpengaruh Politiknya PKB Itu Politik Karena PKB Itu Yang Lain Politik Itu PKB Yang Enggak Mana Eh Berpolitik Tapi Tidak Membayarkan Politiknya Berpengaruh Di Dalam Urusan Partai Politik Kita Cuma Satu Itu Apa Ya Istilahnya Itu Adil Damai Dan Kuat Bagi Indonesia Saya Mohon maaf Panggil Gus Gus Kita Tahu Dan Sebelum Ini Gus Yang Bila Pemilu Tahun Ini Akan Mengalami Masalah Berat Dan Kacau Termasuk Begitu Banyak Orang Orang Yang Stres Saya Pernah Menghitung Orang Gila Dari Bandung Ke Rumah Saya Mungkin Caleg Yang Gagal Saya Hitung Ada 49 Lalu Ibu Saya Nanya Man Kamu Ngitung Apa Man Saya Bila Ini Mah Ngitung Orang Yang Stres Karena Gak Jadi Ada Berapa Ada 49 Loh Kok beda Mama Juga Ngitung Saya Berapa Mah Mama Ngitung Ada 50 Siapa Satunya Dengan Dengan Kamu Bapak Bapak Bisa Cerita Nggak Dengan Orang Orang Gila Misalnya Bapak Cerita Tentang Orang Enu Gila Presiden Gila Dan Sebagainya Kalau Gila Banyak Banget Jadi Ada Orang Dia Itu Lulusan Fakultas Pedagogi Pendidikan Suatu Hari Untuk Bisuda Dia undang Saya Saya Disana Bila Kepada Semua orang Yang ada Disitu Hati Hati Ya Kalau Keluaran Dari Fakultas Pendidikan Pada Satu Hari Seorang Ahli Pendidikan Ahli Jiwa Datang Ke rumah Sakit Gila Sampai Disana Dia Lihat Ada Orang Duduk Di Berseser Di Tiang Tangannya Pegang Didi Di Lidinya Itu Ada Talinya Ada Benangnya Kebawah Keair Dia Menempatkan Dini Sebagai Orang Ya Bila Itu Orang Gila Kan Udah Dapatikan Banyak Pak Wah Sak Dokter Gila Masa Begini Aja Dapat Ika Jadi Jadi Yang Gila Nah Terus Kan Banyak Sekali Orang Orang Kalangan Ke rumah Ini Bapak Kadang Kadang Tidak Mentahati Nasihat Dokter Untuk Apa Namanya Bagi Waktu Karena Yang datang Itu Ada Yang Pagi Ada Yang Malam Gila Gila Klasifikasinya Ada Orang Yang Kalau Jam Segini Gila Dan Sebagainya Ya Mesti Begini Gila Itu Macem-macem Gila Kerja Ada Gila Urusan Organisasi Ada Gila Apa Gita Contoh Gila Organisasi Itu Dulu Dokter Fahmi Periparan Saya Dulu Jam 12.30 Eh 2.30 Datang Ke rumah Saya Di Jalan Gutilang Dinihari Itu Mas Di Jakarta Tanah Itu Orang Lain Pengurus NO Ayo Kita Kesalah Tanjung Dulu Nami Kalau Orang Dari Jam 6 Pagi Sampai Jam 6 Sore Ngurus NO Itu Namanya Orang Seneng Dengan NO Tapi Kalau Jam 6 Sore Orang Masih Ngurus INNO Sampai Jam 12 Malam Orang Itu Gila NO Tapi Kalau Jam 12 Malam Masih Ngurus INNO Itu Namanya NO Gila Gustur Sangat terkenal Mempelopori Malah Begitu kuat Dalam Perspektif Interreligious Dialog Atau Interfight Dialog Hubungan Agama Dan Menempatkan Agama Sebagai Energi Untuk Merajut Persaudaraan Dan Perubahan Nah Saya Pernah Dengar Cerita Tentang Ini Tentang Seorang Pendeta Dengan Kiai Yang Sama-sama Naik Bis Pendeta Itu Baca Doa Dulu Bismillah 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 Majra Bursa Pendeta Itu Bila Pak Kiai Mohon Maaf Ini Bukan Bismillah Ini Bismalam Mas Itu Bisnya Jalan Tiba-tiba Ada Suara Keras Do Seperti Itu Tiba-tiba Pendeta Itu Bilang Hallelujah Kaya Bila Wah Pak Pendeta Mohon Maaf Itu Bukan Hallelujah Halilintar Ternyata Indah Bagaimana Perbedaan Apapun Terus Agama Kalau Dilandasi Saring Cinta Menghormati Menghargai Cinta Itu Jadi Indah Dulu Ada Pastor Itu Duduk Kaya Bukan Dulu Dia Keluarin Bungkusan Dari Tasna Isinya Roti Apa Ini Daging Babi Saya Kan Gak Boleh Makan Babi Bapak Gatau Enaknya Daging Nah Habis Gitu Dapat Berapa Halte Si Kiai Turun Turun Dia Mau lewat Pada Pendeta Permisi Saya Mau Keluar Lu Apa Janji Sama Istri Seperti Pendetanya Ya Silahkan Silahkan Kata 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 Anda Gatau Enaknya Sini Lebih Enak Sama Itu Lebih Enak Lepada Sarapan Oke Sekarang Ini Pak Kita Mengamati Sinetra Sinetra Atau Film Yang Bertemakan Hantu Yang Lucu Itu Di Daerah Saya Ada Orang Yang Pas Lagi Sholat Subuh Lupa Kunut Mamumnya Memberikan Informasi Kun 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 Nah Disangkanya Kunti Jadi Si Imam Itu Lari Bawa Pernah Punya Cerita Waktu Jalan Jalan Sama Ibu Lalu Lewat Tempat Gelap Lalu Apa Namanya Membuat Ibu Takut Juga Ya Saya Cerita Rumah Istri Saya Itu Dekat Sekali Dengan Rumah Sakit Tadi Saya Cerita Saya Lagi Jalan Dekat Rumah Sakit Itu Tau Tau Ada Orang Lari Di Rumah Sakit Mantri Terus Dia Jalan Depan Ada Orang Apa Namanya Orang Perempuan Cantik Belakang Keliatan Wah Dia Panggil Dik Dik Nah Itu Perempuan Semakin Belan Dia Semakin Cepet Jadi Akhirnya Kan Sebentar Dia Kesusul Panggil Dik Dik Loleh Mukanya Gak Ada Papanya Lari 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 Kesana Lari Jauh Dapat Dua Kilo Dan Jual Sate Dia Duduk Satenya Sepuluh Pak Dia Cerita Sambil Duduk Di Bangku Wah Dia Takut Takut Begini Begini Begitu Selesai Kata Tukang Satenya Apa Seperti Saya Ini Kalau Apa Namanya Itu Begitu Sebanyak Salah Paham Dulu Itu Ada Ceritanya Seorang Apa Itu Kopi Seorang Pelayan Persilahkan Ibu Ibu Dari Kita Yang Jadi Tamu Di Washington Anda Apa Itu Suka Salad Oh Selada Itu Oh Iya Kok Apa Selada Kan Anu Lima Karena Saya Orang Islam Jadi Saya Dididik Lima Kali Sholat Satu Hari Dileks Salat Dengan Sholat Sama Nah Waktu Di Pondok Itu Terkenal Juga Nakal Dan Nakal Itu Biasanya Jadi Kiai Besar Kan Kalau Yang Lempeng Tertip Tertip Biasanya Paling Atas Jadi Penghulu KUA Kampung Pak Punya Pengalaman Menarik Apa Di Pesantren Dulu Ya Banyak Soal Paling Menyolong Nyolong Ikan itu Banyak Bisa Cerita Apa Ya Manga Ya Ikan Sendal Jadi Jadi Saya Pernah Nanya Pengajian Anda Bikin Masjid Tidak Disini Bikin Bagus Tidak Bagus Taruh Organ Di Masjid Tidak Tidak Sendal Laja Hilang Apalagi Masjid Tidak Bagi Organ Organ Orang Mengenal Bahwa Sosok Gus Dur Orang Yang Ikhlas Datang Kampung Kampung Cerah Mahal Dengan Ribuan Jamaah Dan Katanya Dibayar 2M Itu Mohon Maaf Cukup Pernah Punya Pengalaman Dapat Amplop Tapi Salah Dengan Tukang Sosok Sistem Gak Pak Dengan Sopir Ya Jadi Biasanya Dikasih Sopir Atau Dikasih Saya Di rumah Saya Lihat Sopir Kadang-kadang Kekeliruan Bahasa Itu Jadi Menarik Di Pesantren Pak Misalnya Ada Seseorang Datang Ke Orang Batak Kebetulan Muslim Dia Datang Ke Salah Satu Musola Di Daerah Sunda Pas Gitu Hilang Sendalnya Si Batak Itu Kan Dia Teriak Teriak Bah Kemana Pula Sendal Saya Si Abah Itu Langsung Nyamperin Pak Gentos Mungkin Pak Gentos Itu Tertuka Siapa Itu Pak Gentos Kata Si Abah Pak Gentos Pak Hili Saya Tidak Takut Pak Hili Pak Gentos Kemana Sendal Saya Ada Gak Cerita Lucu Tentang Ada Orang Sunda Eh Orang Batak Punya Mertua Orang Sunda Jadi Pagi-pagi Dia Mau ke Kamar Mandi Mertuanya Di Dalam Dia Nunggu Di Depan Ya Nunggu Di Depan Pintu Setelah Pintu Selesai Itu Mau keluar Ada Dia Terus Kata Mertuanya Kepada Dia Itu Pokoknya Dia Berang Saya Di Dalam Gak Tau Kamu Di Luar Dia Bila Saya Tidak Pakai Celna Dalam Sudah Berpuluh-puluh Tahun Pengabdian Bapak Pesantren Kiai Dan Itu Sangat Kental Apa Yang Menarik Dari Pesantren Dan NU Itu Sebenarnya Pak Kalau Dilihat Pesantren Dulu Pesantren Dulu Ada Tempat Dimana Guru Itu Betul-betul Dikugulan Tidu Dipercaya Dan Diikuti Sekarang Ini Waku Tursaru Sudah Anak Jorok Itu Jadi Kalau Dia Itu NU Itu kan Wadahnya Pesantren Itu Kemarin Seperti Itu Kasrateng Aukilatan Rubia Tengah Dolaran Kesan Atau Cekon Mas Sekarang Ini Banyak Sekali Kiai Kiai Termasuk Yang Terpengaruh Terpengaruh Pangkat Terpengaruh Pribadi Pribadi Jadi Mereka Perebut Pengaruh Perebut Kedudukan Dan Kekayaan PKB Saya Arahkan Untuk Tidak Saya Ini Paling Terpengaruh Oleh Penyair Arab Nabi Hidup Kira-kira 500 tahun Sebelum Nabi Muhammad Nah Beliau Mengatakan Walastabimustabiquin Akhon Latalumuhu Ala Su'asin Ayur Rijali Mu'adzabu Walastabimustabiquin Akhon Latalumuhu Ala Su'asin Ayur Rijali Mu'adzabu Anda Bukan orang pertama Yang Buat sakit Saudaranya Saudara Kandungnya Al-Syu'asin Ayur Rijali Mu'adzabu Sebenarnya Memang Adakah Kesopanan Di dunia Ini Jawabah Gila Disini Kita Melihat Kita Harus Berhati-hati Terhadap Moralitas Orang Yang Ngomong Moralitas Belum Tentu Bermoral Memang Kearifan Kearifan Begitu Dasarnya Cuma Satu Moralitas Akhlak Nah Katanya Hadith Al-Ulamak Warosatul Ambiya Ulama Ini Ali Warisnya Nabi Apanya Yang Diwaris Nabi Meninggal Ninggalin Karpet Udah Bolong-bolong Yang Dia tinggal Di Masjid Yang Ditinggalkan Akhlaknya Dan Indonesia Semperabot Ini Karena Akhlak Nggak Dipakai Mana Ada Sekarang Morong Membicarakan Tentang Kesopanan Tentang Akhlak Nggak Ada Kejujuran Nggak Ada Yang Ada Lain-lain Kalau fungsi Humor Untuk Sekarang Itu Penting Sekali Untuk Katalisator Ya Keadaan Sendiri Itu Humor Udah Ngeliatin Permainannya Orang-orang Udah Humor Dulu Pernah Dengerin Singkatan Mas Cafe Pernambangan Asing Pak Dulu Ada Orang Mesir Satu Marahnya Kepada UEE United Air Airways Kepada Mesir Sekarang Misrer Misrer Udah Udah Nggak Diberangkat Dibatalkan UEE Udah Udah Air Flight Lain 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 Eropa TAP Itu Transport TAYAN And Portugais Ya Begitu Begitu Juga Terlambat 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 Orangnya Bayar Bila Mana Bayar Sistem Sistem Sama Orang Malaysia Sambat Meluk Mas Itu Kan Malaysian Air Sistem Mana Ada Sistem Mana Ada Sistem Oke Van Barangan Barangan Sistem Yang paling bagus Singapurnya Oh Singkatannya SIA SIA Safe But Inhuman Airlines Gak manusiawi Gak manusiawi Kalau Garuda apa? Garuda, Garuda insya Allah Insya Allah kalau nyampe Ini apa itu karakter Yang lucu-lucu itu sekarang siapa bisa menurut Lucu semua Yang mengagumkannya dulu Sekarang si lucu semua Masya Afal Yumi Masya Afal Yagfur Masya Afal Yagfur Masya Afal Yumi Masya Afal Yagfur Itu kan digandengkan Dengan ayat Dengan bed siir Yang menunjukkan Yagfur Iya betul Surat Al-Kafi itu Pak Berapa ribu bed Pak Yang apal sayur sayur kuno ya Dulu itu tiap tahun Saya harus Afal Dulu 2500 Jadi empat tahun Itu 10 ribu Dan ini tingkat muskilatnya kan tinggi Di Bagdad Dan celakanya guru saya itu Masuk kelas itu yang di Afal Cuma nama saya Dua-dua nama Dua-dua nama Dia itu nama saya Dua-dua nama Dua-dua nama Dia itu nama saya Dua-dua nama Dua-dua nama Untuk shutul Dan ini kalo panggilnya Dua-dua nama Dua-dua nama Dua-dua nama Dua-dua nama Dua-dua nama Dua-dua nama kalau bapak kalau buat naskah film apa-apa kita eh kapan aja ya bapak cerita nanti kita tuliskan kita buatin filmnya asik kan cerita bapak di Baga terus ke Belanda ya saya di Mesir dulu dua setengah tahun 4 tahun udah itu di Belanda di Eropa Rastau ayah saya itu kan semenirnya sejarah Tadil itu nama Raja Umayyah yang jadi raja di Tadil Tadil